Wali kota Bamban, Tarlak nonaktif, Alice Guo menghadapi risiko kehilangan keluarga negaraan dan harta bendanya di Filipina Setelah pemeriksaan sidik jari menunjukkan bahwa sidik jarinya sama dengan sidik jari seorang warga negara Tiongkok bernama Guo Api Menurut jurubicara Komisi Anti Kejahatan Keorganisir Filipina atau PAOCC, temuan ini memiliki konsekuensi besar bagi Guo karena membuktikan bahwa dia bukan warga negara Filipina Dalam wawancara, dia menyatakan bahwa tidak ada negara yang akan menerimanya karena Tiongkok tidak mengakui keluarga negaraan ganda Guo pun dapat kehilangan keluarga negaranya dan tidak dapat menjadi bagian dari negara manapun Terlebih lagi, sebagai orang asing, dia juga berisiko kehilangan semua propertinya di Filipina Termasuk Kompleks Bofu yang diduga digunakan sebagai pusat operator pemainan lepas pantai secara ilegal Selain itu, dia juga dapat menghadapi tuntutan hukum atas pencurian identitas dan pencurian uang Departemen Kehakiman Filipina menyatakan bahwa Guo tidak dapat dideportasi saat ini Karena masih ada kasus kriminal yang sedang diberjakan